Kita simak informasi berikutnya, pemirsa sementara itu untuk mengetahui penyebab terjadinya longsor Bukit Bonyot di Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, tim geologi meneliti lokasi kejadian. Tim geologi pun menyebutkan longsor setinggi 300 meter tersebut terjadi akibat alih fungsi lahan yang menyebabkan tidak ada daerah resapan air. Langsor hingga menyebabkan dua warga tertimbun. Hasil penelitian sementara dari tim geologi, longsor terjadi akibat alih fungsi lahan di atas perbukitan, seperti penanaman cabai yang tidak kuat menahan resapan air dari atas. Selain itu, intensitas hujan yang tinggi di kawasan tersebut menyebabkan retakan tanah. Tim geologi pun mengimbau agar masyarakat tetap waspada karena kemungkinan akan terjadi longsor susulan. Namun, tim geologi pun akan terus memantau dan meneliti lebih lanjut di lokasi kejadian. Perubahan sama penduduk dibuat pohon-pohonan kecil, cabai-cabai kayak gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap daya rekat, daya kohesi tanah, antar bukiran, antar bukiran tanah. Kalau misalnya seperti ini masih pohon-pohon besar-besar kan, masih bisa menahanlah gerakan tanah dari bawah itu ya. Tapi kalau sudah dibikin ladang-ladang dengan tohonan yang kecil, rumput-rumput tanah gitu ya, jadi mempercepat, mempercepat kejadian yang longsor. Karena resapan air bisa ada di perempuan, juga ada yang masuk ke retakan-retakan yang terbuka itu. Sementara itu, puluhan petugas gabungan Basarnas, BPBD, TNI, Pori, serta kerelawan dan warga masih mencari korban damah yang tertimbun material tanah longsor. Akses jalan yang terjal membuat petugas tidak bisa menyediakan alat berat dan hanya menggunakan alat seadanya.